Pemerintah Republik Indonesia siap mencairkan dana anggaran desa senilai 20 triliun rupiah untuk dibagikan bagi seluruh desa di Indonesia. Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa itu. Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi siap menggelontorkan anggaran dana desa sebesar 20,77 triliun rupiah. Pencairan tahap awal ini rencananya akan dilakukan pada akhir April 2015. Tujuan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa serta meningkatkan otonomi daerah dan mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Setiap desa akan menerima 240 hingga 270 juta rupiah. Sementara dalam rencana kerja pemerintah tahun 2016, pemerintah sudah mengagendakan anggaran dana desa akan terus meningkat hingga tahun 2018 mendatang dengan target setiap desa akan menerima 1,4 miliar rupiah. 20 triliun rupiah dan itu akan kita bagi rata seluruh Indonesia. Kurang lebih masing-masing desa mendapatkan 240-an sampai 270-an juta seluruh Indonesia. Dan untuk RKP 2016 nanti sudah kita agendakan meningkat lagi sampai tahun 2018 itu kurang lebih sudah menyampe 1,4 miliar rupiah. Terima kasih.